Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Tujuan dari Sumatera Multi Investment and Trade Summit 2003 sebagai sarana mempromosikan potensi investasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan agar para pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri berinvestasi di Sumatera Selatan. Sungai Musi airnya bersih, naik rakit atau sampah, kami ucapkan terima kasih buat tenan-tenan yang ikut pameran. Pameran ini adalah sebuah upaya memberi informasi yang lebih baik kepada calon investor bahwa Sumatera Selatan adalah Provinsi yang memiliki potensi investasi jangka panjang berkelanjutan. Melalui pameran Summit 2023 ini, seluruh produk-produk umpulan yang dimiliki Sumatera Selatan semakin banyak dikenal di manca negara sehingga berhasil mendatangkan investasi baru di berbagai sektor. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, warung bisnis dan investasi di Sumatera Selatan, dengan ini saya nyatakan dibuka. Boleh dijinjing beban yang ringan, beban yang berat janganlah saksi. Selamat pagi tamu undangan, kita bertemu dalam korup investasi. Mengadakan kegiatan sub-fit ini, semoga informasi atau kurungan ini bisa membuat kepercayaan investor makin banyak datang kemari. Sumatera Selatan ini potensinya luar biasa. Kalau kita bicara tentang mineral, batu bara, minyak, gas, dan lain sebagainya. Tapi ini secara langsung belum tentu berdampak terhadap masyarakat Sumatera Selatan. Dengan pola memberikan perizinan cepat, mudah, dan responsif. Nah sekali lagi ayo kita renungkan bersama, khususnya pelaku usaha di Sumatera Selatan ini. Kita perkokoh dulu upaya untuk berinvestasi di daerah kita sendiri. Untuk orang yang ada di luar, kita ajak dengan memberikan apa? Servis terbaik. Sistem perizinan yang dibuatkan oleh pemerintah, apakah itu OSS, apakah izin satu pintu, apakah itu izin yang online, dan semuanya, itu semua tujuannya untuk mempermudah investor. Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa kalau negara itu mau berkembang dan mau investasi itu terus berkembang, syaratnya jangan pernah mempersulit investor. Terima kasih telah menonton!